selamat menikmati dan kombinasi gerak dasar lokomotor non-lokomotor dan manipulatif dalam permainan bola besar selanjutnya Pak Okta akan menjelaskan apa itu gerak dasar lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif yang pertama ada gerak dasar lokomotor gerak dasar lokomotor adalah gerak yang dilakukan dengan disertai perpindahan tempat anak-anak contohnya ada gerak lari, kemudian ada gerak jalan ada gerak lompat, ada gerak loncat ada berguling dan ada merangka gerak-gerak tersebut tentunya berpindah dilakukan dengan perpindahan tempat kemudian yang kedua ada gerak dasar non-lokomotor apa bedanya tadi kan di depannya ada kata non berarti tidak gerak yang dilakukan tanpa disertai perpindahan tempat contohnya gerak dasar non-lokomotor ada jongkok ada jinjit ada gerak mengangkat lutut ada gerak mengangkat tungkai ada gerak mengangkat lengan ada gerak meliukan badan ada gerak mengayun lengan ada berdiri tegap dan ada membungkukkan badan nah gerak-gerak tersebut tentunya tidak disertai perpindahan tempat kemudian gerak dasar yang ketiga ada gerak dasar manipulatif apa itu gerak dasar manipulatif gerak dasar yang dilakukan dengan menggunakan alat atau benda nah contoh gerak manipulatif menendang bola memukul bola menangkap bola melempar bola menyundul bola memantul-mantulkan bola nah alatnya tidak harus bola ya anak-anak ya bisa dengan balon bisa dengan alat pemukul misalnya pada permainan kasti nah kita akan memukul bola dengan alat pemukul nah itu juga disebut gerak manipulatif selanjutnya Pak Wokta akan menjelaskan apa itu permainan bola besar dan contoh-contohnya permainan bola besar adalah permainan yang dilakukan menggunakan bola dengan ukuran bola yang relatif besar dan anggota tubuh sebagai penggeraknya nah contoh-contohnya permainan bola besar ada bola volley kemudian ada sepak bola ada bola basket ada putsal ada permainan bola tangan ada permainan sepak takraw dan ada bowling nah olahraga-olahraga tersebut menggunakan bola yang ukurannya relatif besar dan anggota tubuh sebagai penggeraknya contoh bola volley menggunakan bola besar kemudian anggota tubuh penggeraknya yaitu tangan sepak bola anggota penggerak tubuhnya yaitu kaki dan sebagainya nah kali ini kita akan mempelajari tiga permainan yang menggunakan bola besar ada permainan bola volley kemudian ada permainan sepak bola kemudian ada permainan bola basket yang pertama Pak Okta akan menjelaskan permainan bola volley apa itu permainan bola volley bola volley merupakan salah satu permainan yang menggunakan bola besar yang dimainkan oleh dua tim satu tim terdiri dari enam orang permainan ini ditemukan pertama kali oleh William G. Morgan pada tahun 1895 kemudian Pak Okta akan menjelaskan indu organisasinya FVB adalah Federation International of Volleyball merupakan indu organisasi permainan bola volley dunia sedangkan PBVSI Persatuan Bola Volley Seluruh Indonesia merupakan indu organisasi permainan bola volley Indonesia Pak Okta akan menyebutkan beberapa teknik dasar pada permainan bola volley anak-anak yang pertama ada servis bawah kemudian ada servis atas kemudian ada passing bawah ada passing atas kemudian ada teknik stress dan ada teknik blocking kemudian sarana-prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan atau melakukan permainan bola volley yang pertama ada bola dengan ukuran 65 cm dan berat 260 gram kemudian net dengan ketinggian untuk putra 2,43 meter dan putri 2,24 meter untuk ukuran lapangan dengan panjang 18 meter dan lebar 9 meter nah kali ini kita akan membahas menyebutkan ya contoh gerak variasi dan kombinasi pada permainan bola volley yang pertama ada kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif kita ingat-ingat lagi lokomotor tadi gerak dengan berpindah tempat manipulatif yaitu gerak dengan menggunakan alat atau benda nah contohnya ya kombinasi lokomotor dan manipulatif ini yang pertama adalah meloncat dengan memukul bola pada permainan bola volley maka ini gerakannya disebut blocking kemudian juga smash nah loncatkan berpindah tempat anak-anak kemudian memukul bola kan menggunakan alat maka disebut kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif kemudian variasi dan kombinasi yang kedua adalah non-lokomotor dan manipulatif yaitu mengayun lengan dan memukul bola non-lokomotor kan tidak disertai perpindahan tempat yaitu geraknya mengayun lengan kemudian manipulatif tadi adalah menggunakan alat atau benda yaitu memukul bola contoh geraknya yaitu passing bawah passing bawah kan ada ayunan lengan kemudian perkenaan tangan dengan bola atau memukul bola itu kan disebut manipulatif jadi geraknya kombinasinya yaitu non-lokomotor dan manipulatif permainan yang kedua yaitu adalah permainan sepak bola sepak bola merupakan salah satu permainan yang menggunakan bola besar yang dimainkan oleh dua tim satu tim terdiri dari 11 orang FIFA Federation International Football Association merupakan indo-organisasi permainan sepak bola dunia sedangkan PSSI persatuan sepak bola seluruh Indonesia merupakan indo-organisasi permainan sepak bola Indonesia nah teknik dasar pada sepak bola ini yang pertama ada menendang bola yang kedua ada menghentikan bola yang ketiga ada menggiring bola yang keempat ada menyundul bola kemudian sarana-prasarana yang diperlukan untuk melakukan atau melaksanakan permainan sepak bola yang pertama ada lapangan dengan panjang lapangan 90 sampai 120 meter kemudian untuk lebarnya 45 sampai 90 meter kemudian yang kedua yaitu ada bola berukuran 28 inci atau ukurannya 680 sampai 710 milimeter dan yang ketiga ada gawang nah kita akan sebutkan contoh gerak variasi dan kombinasi pada permainan sepak bola ini yang pertama yang pertama kombinasi lokomotor dan manipulatif berlari dengan menggiring bola berlari kan gerak lokomotor menggiring bola kan menggunakan alat anak-anak alat bola maka disebut manipulatif jadi berlari dengan menggiring bola ini termasuk kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif kemudian ada meloncat dengan menyundul bola meloncatkan perpindahan tempat berarti disebut lokomotor kemudian menyundul bola perkenaan kepala dengan bola berarti mengerupakan gerak manipulatif jadi meloncat dengan menyundul bola ini termasuk gerakan variasi dan kombinasi lokomotor dan manipulatif kemudian yang kedua variasi dan kombinasi gerak non lokomotor dan manipulatif contohnya adalah berdiri tegap dengan menghentikan bola nah berdiri tegap ini kan tidak berpindah tempat anak-anak maka disebut gerak dasar non lokomotor kemudian menghentikan bola dengan kaki ini kan menggunakan alat maka disebut gerak dasar manipulatif jadi berdiri tegap dengan menghentikan bola disebut termasuk dalam variasi dan kombinasi gerak non lokomotor dan manipulatif kemudian ada mengayun lengan dengan melempar bola nah ini biasanya dilakukan saat bola keluar dari batas garis maka untuk mengumpan bolanya yaitu dengan cara melempar yaitu mengayun lengan ini kan tidak berpindah tempat maka termasuk gerak non lokomotor kemudian melempar bola itu kan menggunakan alat atau benda maka disebut gerak manipulatif jadi mengayun lengan dengan melempar bola termasuk dalam variasi dan kombinasi gerak non lokomotor dan manipulatif dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu permainan bola basket bola basket merupakan salah satu permainan yang menggunakan bola besar yang dimainkan oleh dua tim satu tim terdiri dari lima orang FIBA Federation International of Basketball merupakan induk organisasi permainan bola basket dunia sedangkan perbasi persatuan bola basket seluruh Indonesia merupakan induk organisasi permainan bola basket Indonesia nah teknik-teknik dasar pada permainan bola basket yang pertama ada menggiring disebut dribbling kemudian yang kedua ada mengopor disebut passing dan yang ketiga adalah shooting shooting ini melempar bola ke arah ring untuk mendapatkan poin anak-anak kemudian sarana-prasarana yang diperlukan untuk permainan bola basket yang pertama adalah lapangan dengan panjang 28 meter dan lebar 15 meter kemudian bola dengan keliling 75 sampai 78 cm dengan berat 600 sampai 650 gram dan yang ketiga ada ring kemudian contoh gerak variasi dan kombinasi pada permainan bola basket yang pertama lokomotor dan manipulatif contohnya berjalan dengan memantulkan bola berjalan termasuk gerak lokomotor memantulkan bola termasuk gerak manipulatif nah berarti gerakan tersebut disebut dribble atau menggiring bola kemudian yang kedua meloncat dengan melempar bola nah meloncat ini termasuk gerak lokomotor melempar bola termasuk gerak manipulatif nah meloncat dengan melempar bola disebut syuting anak-anak jadi melempar bola ke arah ring ya disertai dengan loncatan kemudian yang kedua variasi dan kombinasi gerak non-lokomotor dan manipulatif contohnya berdiri tegap dengan melempar bola berdiri tegap kan tidak disertai perpindahan tempat anak-anak berarti termasuk gerak dasar non-lokomotor kemudian melempar bola ya ini termasuk gerak manipulatif karena menggunakan benda contohnya yaitu passing ya chest pass yaitu mengoper bola dari depan dada selanjutnya Pak Wokta akan menampilkan video untuk gerak variasi dan kombinasi pada permainan bola besar anak-anak bisa memperhatikan video berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah memperhatikan video tadi selanjutnya anak-anak silakan melakukan gerakan variasi dan kombinasi gerak yang Pak Wokta tampilkan tadi nanti anak-anak pilih salah satu mana yang akan anak-anak lakukan gerak kombinasinya jika sudah anak-anak bisa merekam gerakan yang anak-anak lakukan kemudian nanti anak-anak bisa mengirimkan video tersebut dan dikirimkan ke Pak Wokta jangan lupa sebelum melakukan gerakan anak-anak memperkenalkan diri terlebih dahulu sebutkan nama lengkap dan nomor absennya Alhamdulillah sekian untuk pembelajaran kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh